Intro Perempuan yang menodongkan senjata api kepada anggota pasukan pengaman presiden atau PAS PAMPRES Di depan Istana Merdeka Jakarta selasa 25 Oktober 2022 Kini diperiksa detasemen khusus 88 antiteror PORI Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa senjata api yang digunakan perempuan itu merupakan senjata rakitan jenis FN Namun tak ditemukan peluru di dalam senjata api Pasca kejadian ini pengetatan keamanan Istana Presiden langsung diterapkan Jadi tunggu aja ya nanti dari keadaan 288 Dalam melakukan mendalam kepada tersangka yang tadi diamankan oleh petugas Artinya bahwa kesinggapan aparat untuk melakukan pengamanan sekitar Istana Sekopai Dilakukan secara individu bukan kelompok Namun pihak Istana menyerahkan proses pemeriksaan sepenuhnya kepada kepolisian Sudah didalamin bahwa yang bersangkutan sepertinya identitasnya berbeda Berikutnya sepertinya ada akan dicek lagi didalami oleh psikologi nanti seperti apa Individu sementara ini individu ya Tapi senjatanya memang senjata rakitan ya Itu ada klonsongnya tapi proyek ini tidak ada Ini lagi didalamin semuanya Terima kasih Terima kasih